Anggota Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Probolinggo, yang dibantu Subden Pong bergerak cepat menyisir satu persatu warung atau kafe yang selama ini dibuat ajang pesta minuman keras. Hasilnya di Warung Ratu Ayubali, Jalan Supriadi, petugas langsung mengamankan lima pemuda asik pesta miras dan tiga perempuan penjaga warung. Tidak hanya itu ada seorang perempuan terus meronta tidak mau dibawa petugas saat kepergok mojok di salah satu sudut warung. Usut punya usut ternyata perempuan tersebut tengah menemui pria idaman lainnya. Dia sengaja tidak mau difoto dan dibawa petugas lantaran takut ketemu suaminya yang tengah kerja di luar kota. Di hadapan petugas mereka berdalih sedang transaksi bayar hutang piutang meski waktu razia jam menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya setelah dibujuk petugas, perempuan bersuami ini mau digelandang ke mobil patroli. Razia kali ini petugas memfokuskan soal penanganan anak jalanan, preman, dan kafe remang-remang yang terus menjamur. Sebanyak 18 anak jalanan dan preman berhasil di jaring. Selain itu sebanyak 13 perempuan penjaga warung juga harus digelandang karena tidak memiliki kartu identitas. Habib Hadi Zainal Abidin, wali kota Probolinggo mengatakan pihaknya mengancam menutup warung remang-remang jika warung malah dipergunakan tempat pesta miras dan menyediakan perempuan seksi. Dengan adanya raja ini kita terus meminimalisir adanya hal-hal yang negatif di masyarakat. Tentunya itu kita akan terus tingkatkan supaya kenyamanan di kota Probolinggo tetap dirasakan. Tentunya harus saya tutup warungnya, harus kita peringat keras. Dan bukan masalah itu saja, kita akan membina bagi yang sudah terjaring ini kita lihat apakah latar belakangnya memang karena faktor ekonomi atau bagaimana kita akan ada pembinaan kalau memang faktor ekonomi, tapi kalau faktor-faktor lainnya tentunya kita akan terus supaya tidak merusak lingkungan yang lainnya. Guna efek jerah, pemuda mabuk boleh pulang, asalkan dijemput pihak keluarga sambil menunjukkan kartu keluarga dan perempuan pendamping lagu asal luar kota yang tidak memiliki identitas akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Farid Fahlevi, CTV